Halo teman-teman youtuber di seluruh dunia ya Ketemu lagi dengan caranya Wong Liso ya Wong Liso, PD aja lagi, oke Pada video kali ini, Wong Liso akan memperlihatkan pertumbuhan dewa saya ya Setelah kembali dengan video yang selamat Oke, seperti apa pertumbuhannya Kita lihat sama-sama Oke jadi seperti dia teman-teman ya pertumbuhannya belum begitu merata ini gemis juga melenceng-melenceng konektornya juga belum menyambung ya guys ya kasih sedikit kalau untuk bekas luka ini agak susah untuk ditumbuhin beri teman-temannya contohnya sayangnya ada bekas jahitan sini dulu pernah jatuh dari motor ya nggak bisa tumbuh disini ini juga bisa tumbuh kena bekas luka kenapa nggak bisa tumbuh karena untuk tempat tumbuhnya follicle udah nggak ada lagi teman-teman kulit untuk keempat tumbuhnya follicle udah nggak ada lagi sehingga akan susah untuk jadi tumbuhnya rewok ya teman-teman oke jadi seperti itu ya teman-teman ya pertimbangkan rewok saya ini udah pernah saya trim satu kali jadi buat teman-teman semua kalau belum mencapai ke terminal jangan ditrim dulu ya teman-teman ya biar pertumbuhannya cepat ya teman-teman ya kalau ditrim nanti biasanya ya pertumbuhannya agak lambat contohnya saya ini ya ini karena udah saya trim jadinya kelambat terus pertumbuhannya antara sebelah kanan saya ini dengan sebelah kiri ini berbeda teman-teman ya kalau sebelah sini nih kelihatan rata dan tebal ya kalau sebelah sini agak jarang-jarang kurang lebat dan jarang-jarang ya mungkin karenakan karena setelah saya oles minum di sini itu kan masih basah jadi terus saya pakai buat tidur sehingga saya kalau tidur tuh miring ya teman-temannya miring ini mungkin karena ini sering kena bantal atau apa jadi eh agak kurang maksimal ketumbuhan berwoknya teman-teman ya oke udah teman-teman mungkin itu aja ya untuk secara video pada kali ini jangan lupa untuk like dan support oke thank you